Intro Assalamualaikum Halo semuanya, aku Fia Semoga kabar teman-teman hari ini baik ya Hari ini aku mau berkemas atau packing, karena aku akan ada agenda di Singapura dan juga nanti sempet-sempet jalan-jalan gitu juga ke KL juga, aku akan bagikan ke teman-teman semua gimana sih cara aku berkemas Buat teman-teman yang penasaran bisa tonton video ini sampai habis Hal pertama yang biasa aku lakukan adalah membuat daftar semua barang-barang yang harus aku bawa Nah selain tulis di HP kalian juga bisa, tulis aja di kertas Untuk contoh barang-barangnya bisa kalian lihat disini ya Sekarang salati kita berkemas Oke, jadi kali ini aku akan pakai copper cabin, karena nanti bakal sering dibawa ke teman-teman karena aku nggak mau bawa copper yang terlalu besar Misalnya nanti kalian tahu ukurannya berapa Jujur aku nggak terlalu tahu Tapi ini cuma sekitar 2 jengkal aja Seperti yang kalian lihat disini aku menggunakan teknik menggulung-gulung Walaupun ini mungkin kelihatannya akan menghabiskan tempat Justru nggak teman-teman Ini akan sangat menghemat tempat Nah aku menggulung-gulung semua bajuku kecuali baju-baju yang menurut aku penting yang aku nggak mau dia kelihatan kusut banget Ini blazer dan kemeja putih buat aku penting jadi tidak aku gulung Selain bawa copper, aku juga pasti bawa ransel Ini aku pakai ransel aku kesayangan aku banget Nah disini muat banyak banget ya teman-teman Jadi sling bag itu aku nggak pakai ketika berangkat Jadi berangkat itu aku langsung pakai bawa satu copper dan satu ransel aja Jadi disini ada sling bag aku dan apa-apa yang mungkin tadi nggak cukup dikoper jadi dimasukin ke ransel ini Jadi charger-charger, power bank itu masukin disini Supaya nanti kalau misalnya perlu-perlu tinggal ambil disini aja nggak perlu buka-buka copper lagi Ini ada tumbler juga ya Oh iya ini aku sangat menyarankan teman-teman yang mau berangkat ke Singapura kalian wajib banget bawa tumbler Jadi hukumnya kalau ke Singapura itu wajib bawa tumbler Karena disana air mineral cukup mahal Dan kalau kalian bawa tumbler kalian bisa isi ulang aja dimana-mana itu di Singapura banyak banget station buat ngambil air gitu Jadi akan sangat bikin hemat Begitu deh teman-teman Mudah kan? Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman yang juga mau jalan-jalan atau traveling Enjoy the trip dan sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati